Sementara itu menanggapi vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, Jero Wajik menanggapi dengan santai, namun Jero mengaku akan berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya terkait vonis tersebut. Menurut Jero, vonis dari Majelis Hakim atas dirinya sudah maksimal. Jero mengatakan itu adalah hasil perjuangannya membela diri dengan menghadirkan sejumlah saksi pada persidangan-persidangan sebelumnya. Jero juga berterima kasih kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yido Yono, serta Wakil Presiden Yusuf Kala. Ia menyampaikan terima kasih kepada Wapres JK yang sudah hadir menjadi saksi meringankan. Sementara itu terkait kemungkinan mengajukan banding, Jero mengaku akan mempertimbangkannya dengan berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya. Untuk keputusan ini, saya sudah berunding dengan penasihat hukum saya, kami sedang pikir-pikir. Yang kedua, ini menurut saya hasil maksimal yang sementara kami dapat.